Kepolri Jenderal Idam Aziz saat meresmikan ISDC dan membuka rakernis fungsi lalu lintas tahun 2020 di Pusdik Lentas, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, mengaku terus berkoordinasi dengan Kemenhuk agar penerbitan surat kendaraan bermotor tetap dilakukan oleh Polri dan masing-masing institusi sedang menyiapkan kajian. Wacana itu saya tidak duduk berbicara ketika di atas sama Menho, jadi tidak ada wacana itu tetap nanti pengelolaan si STNK DPRKB itu di kanan Polri. Memang ada wacana dari Kemenhuk untuk mengambil dua peran, satu peran di terminal, yang kedua di jembatan timbang. Tapi itu tentunya kita akan duduk bersama, membangun komunikasi bagaimana caranya, apakah itu akan di dalam PP, apakah berubahan undang-undang. Nanti saya kira kami sudah menyiapkan tim kajian, kemudian dari Kemenhuk juga nanti sudah menyiapkan tim kajian. Wacana pengalihan penerbitan surat kendaraan diawali dari proses mendorong revisi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nuri Hatsenianota melaporkan untuk JTV Network.